Sejarah Banten Lama pada tahun 1913, kawasan situs Kesultanan Banten ditetapkan sebagai cagar budaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Harus terlebih dahulu melapor kepada petugas di Pabean, kemudian masuk melalui jalur Kanal Dalam, dan berhenti di jembatan rantai untuk pemeriksaan izin sebelum melanjutkan perjalanan melalui Kanal Depan Istana Surosawan, Pasar Dalam. Sejarah Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa yang memainkan peran penting dalam jalur pelayaran dan perdagangan, terutama dalam komunitas rempah-rempah, serta penyebaran agama Islam di wilayah ini. Pada perjalanan wisata kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang sejarah Kerajaan Banten. Sejarah Berdirinya Kerajaan Banten Kerajaan Banten atau Kesultanan Banten didirikan oleh Syarif Hidatullah yang lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati pada tahun 1525 Masehi. Kedatangan Sunan Gunung Jati ke Banten merupakan bagian dari misi Sultan Tranggono dari Kerajaan Demak untuk mengusir Portugis dari wilayah Nusantara. Setelah berhasil mengusir Banten, Sunan Gunung Jati mengambil alih pemerintahan, namun tidak menjadikan dirinya sebagai raja. Pada tahun 1552 Masehi, Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon dan menyerahkan Banten kepada putra keduanya, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin, yang kemudian diangkat sebagai Raja Pertama Kerajaan Banten. Di bawah kepemimpinan Sultan Maulana Hasanuddin, perdagangan di Kerajaan Banten berkembang pesat, didukung oleh pelabuhan yang menjadi pintu gerbang perdagangan antar negara. Lokasi strategis Kerajaan Banten menjadikan perdagangan sebagai pilar utama ekonomi kerajaan ini, dengan lada sebagai komoditas unggulan yang berkembang pesat.